Halo selamat datang kembali di channel saya Oke hari ini kita akan unboxing lagi ya ini ya kemarin saya beli itu ini kabel saklar untuk motor bitlet ya pilihan terbaru itu ya ini kalau nggak salah itu bisa dipasang untuk motor bit tahun 2020-2024 sekarang ya daripada kita istilahnya itu gunting-gunting kabel ya kita belikan yang plug and play harganya kurang lebih sekitar 110.000 ya untuk sampai ke daerah saya ini saya beli di toko Ren ya Oke langsung aja kita bongkar gimana bentuknya ya seperti ini ya ini kosong seperti ini sebenarnya misalkan kita bikin sendiri itu juga bisa ya yaitu lagi cuman kita Tuhan daripada kita bongkar-bongkar kabelnya itu yang orisinnya kita gunting-gunting lebih baik kan kita beli yang seperti ini aja nanti sabari kalau misalkan mau dikembalikan dengan orisinnya masalah itu nah ini isinya ada kabel tis ya ini ada kabel tisnya ya 22345 ini agak batuk ya soalnya ini kita isikan dulu tuh disini ada ini sweet unit dimmer ya jadi on open ya yang mati dan yang off nya on nya lampu bawah op on nya lampu terus nih kabel yang saya masuk tadi nah ini jelas ada relay nya ini ya pastinya seperti itu nah semoga aja ini nanti awet ya semoga aja nggak ada masalah ini nanti untuk kabel yang ini ini langsung kita colokkan disini warna kabelnya putih merah biru ini langsung disini nanti nanti kita pasang kalian ya oke kita skip dulu nih dunia ya ini buat temen-temen yang penasaran ya dengan kabel plug-play untuk on-off pemasangan saklar ya ini saklarnya bisa karem udah lama ya untuk on the debit kalau hanya tiga nah ini kalau untuk bawaan onda bitnya yang ngasih ini nah ini coloknya empat kalau ini tiga yang ini nah itu sama-sama tiga juga ya cuma ini coloknya ini ada empat titik ini benar-benar dan lebih panjang dan lebih panjang nanti kita gantiin ya terus ini untuk teman-teman juga yang penasaran apa sih yang ada detailnya kotaan ini Oke kita coba dengar yang copot tidak ada apa-apa nya ya nih dalamnya ini ada relay ini ya kelihatan enggak ya 10 ampere 250 volt AC 10 ampere 30 volt DC ya itu roketnya seperti itu ya kalau teman-teman penasaran oke gitu oke gitu oke Terima kasih.